selamat menikmati selamat menikmati contoh satu jika matahari sedang terang dan menghasilkan listrik yang cukup untuk ke beban misalnya ke TV ini maka daya yang diambil untuk menghidupkan beban adalah dari solar cell dan meteran listrik akan stop karena tidak dibutuhkan daya dari meteran listrik jadi ingat contoh satu ini meteran listrik akan stop atau tidak diperlukan sekarang contoh skenario di mana daya yang dihasilkan dari solar cell itu tidak mencukupi contohnya ini jadi anggapnya TV ini 100 Watt daya yang dihasilkan dari solar cell itu 50 Watt maka 50 Watt yang akan diambil dari langsung dari meteran listrik PLN sekarang contoh tiga jika dari solar cell kelebihan energi misalnya TV ini hanya butuh 100 Watt sedangkan solar cell sedang menghasilkan 1000 Watt tentu 900 Watt ini akan dilempar ke luar meteran atau ke luar rumah artinya meteran ini akan mundur meteran akan mundur dan jika pada malam hari maka meteran akan maju lagi oke disini contoh ya cara kerja grid tie walaupun saya mempunyai dua sistem ini sistemnya off grid dan output dari si off grid ini yaitu akinya saya langsung lempar ke inverter grid tie jadi dari outputnya yang 24 V ini 190 A saya lempar ke sistem grid tie pertama ini anda bisa lihat kabel merah dan hitam kabel merah dan hitam ini dilempar ke grid tie nah ini inverter grid tie nya jadi dari input inverter ini dan outputnya 220 V langsung diumpankan ke jala-jala PLN saat ini saya akan memberikan contoh output dari grid tie ini ke jala-jala PLN yang menggunakan meteran PLN sistem yang prabayar ya ini saya langsung colokkan disini saya akan memperlihatkan ini contoh meteran yang prabayar ya dimana gilanya meteran ini pada saat listrik di kantor tidak terpakai tidak ada beban sama sekali dan saya mensupply daya dari grid tie dan jelas daya ini terhisap dari inverter ini menyalurkan keluar setelah menyalurkan keluar bukannya KWH menjadi bertambah atau pulsa saya menjadi bertambah tetapi pulsa justru berkurang seolah-olah kita sedang memakai pulsa ya sedang memakai listrik dari PLN ini contoh ampere yang tersedot dari tegangan 24V dari aki tadi sekitar 30 atau 39 atau 40 ampere jadi sekitar 1000 watt sekarang kita akan lihat meteran pulsa meteran saya justru berkurang saya yang menyuplai keluar meteran justru si meteran berkurang pulsanya jadi seolah-olah ini input pada meteran ini dibalikan ke bawah jadi input yang pertamanya input sebagai input output sebagai output lalu seolah-olah meteran ini mempunyai switch yang membuat input menjadi output dan output menjadi input disini tanda tanda ada tanda tangan atau dan ada lampu tempernya hidup saya kurang mererti maksudnya temper apa jadi jika saya over daya dari grid tie nah sekarang saya matiin grid tie nya tanda yang tanda tangan tadi sudah hilang jadi anehnya itu gilanya meteran PLN saat ini seharusnya meteran ini meteran prabayar ini pulsanya bertambah karena saya supply keluar sekarang kita lihat berkurangnya pulsa saya padahal saya mensupply keluar sebentar maaf gambarnya kurang jelas ini 55,72 ingat ya 55,72 saya sedang mensupply keluar nih saya sedang mensupply keluar daya listrik keluar rumah saya tapi disini seolah-olah dibalik jadi dari input jadi output dan output jadi input ini sekarang terlihat saya mensupply keluar dan saya tahu pasti semua lagi dimati kan mungkin hanya lampu yang hanya hidup dan jelas sudah pada aki tadi saya sedang mensupply sekitar 1000 watt ya jadi walaupun ada lampu hidup paling sekitar 50 watt sampai 100 watt atau ada komputer hidup mungkin 200 watt sekarang pulsa berkurang dari 55,72 jadi 55,71 ya ini semua meteran baru dari PLN meteran lama saya dulu tidak seperti ini yang masih ada piringannya itu memang sesuai dengan konsep keluar masuknya arus ya arus masuk dari atas atau dari jala-jala PLN di luar maka arusnya akan maju meteran juga akan maju dan jika saya supply dari bawah atau dari grid tie maka meteran akan mundur sekarang ini contoh meteran baru meteran abonnement ini saya sedang supply nih saya sedang supply listrik dari grid tie sekitar 1000 watt dan di rumah paling hidup lampu atau bahkan saya matikan sama sekali ini seolah-olah saya tetap menarik listrik dari jala-jala PLN jadi solar cell saya itu tidak ada gunanya sistem grid tie itu tidak ada gunanya disini semua sudah diakali oleh PLN sekarang lihat 8.6 ini saya sedang men-supply lucu kan jadi saya yang supply keluar membantu PLN justru saya dianggap memakai sekarang 8.6 ujungnya ya maka ini akan nah terus bergerak naik bergerak naik sedangkan saya supply hebatnya akal-akalan ini dibuat oleh mungkin konspirasi oleh PLN pejabat-pejabat PLN ya sehingga semua meteran sekarang tidak support saya tidak tahu gimana caranya untuk mendapatkan lagi meteran PLN baik itu prabayar ataupun yang abonnement yang support dengan grid tie seperti meteran saya dulu ini jelas semacam taktik PLN ya dengan mengganti meteran baru dengan mengganti meteran baru maka orang tidak akan bisa memasang solar cell dengan sistem grid tie jelas ini akal-akalan pejabat PLN dengan mengganti meteran baru yang modelnya seperti ini jadi saya yakin ini mempunyai semacam switching ya switching dimana yang dimenarkan oleh meteran ini jika arus dari atas itu turun ke bawah atau ke rumah maka meteran akan maju dan jika ada arus dari bawah yang menyuplai keluar ini di switch seolah-olah jadi atas menjadi bawah dan bawah menjadi atas jadi saya yakin ada sistem yang seperti ini yang memang sengaja men switch input dan outputnya begitu ada ada arus dari bawah menuju ke atas ini jelas-jelas akal-akalan akal-akalan PLN dengan menerapkan mengganti meteran baru saya tidak tahu maksudnya PLN ini apa dengan berbuat seperti ini atau PLN takut rakyat memakai solar cell mengingat harga solar cell yang mungkin dari 7 tahun yang lalu waktu itu saya beli sekitar 75 ribu ya per watt ya dan saat ini tahun 2013-2014 harga per watt itu sudah menyentuh harga 15 ribu bahkan 12 ribu mungkin saja 10 ribu ya inilah sebabnya kenapa saya bilang PLN ini anti dengan green energy dan mengakali rakyat dan membuat negara justru merugi terus-menerus yang katanya kekurangan daya pada saat rakyat mau meringankan beban PLN justru diakali dengan hal yang seperti ini video ini saya pastikan saya sedang mensupply listrik dari rumah saya dari solar cell saya dari sistem grid tie ini keluar 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 rumah saya melalui meteran jadi saya pastikan ini bukan bohongan coba silakan PLN cek sendiri ke rumah saya dan saya siap memasangkan sistem grid tie dan silakan monitor apa yang terjadi pada meteran gila PLN ini oke sekian dulu dan terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati